Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Haji Keloter 12 di Berkasi Ujung Pandang atau UPG tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Asaluddin dengan pesawat Garuda selasa 2 Juli pukul 10 waktu Indonesia Timur Jemaah Haji Asal Pofisi Gorontalo yang mengisi Keloter 12 UPG ini hanya transit beberapa saat kemudian berganti pesawat melanjutkan perjalanan ke Bandara Jalan Ritim Gorontalo Jemaah diberangkatkan dalam 3 penerbangan Alapun Jemaah Keloter 12 UPG ini berasal dari kota Gorontalo 209 orang Kabupaten Bone Kabupaten Bone Bolango 117 orang Kabupaten Gorontalo Utara 40 orang Kabupaten Pohuwato 77 orang 5 petugas keloter PHD serta 1 orang Tanah Jul dari Kabupaten Bone berasal dari keloter 18 total total ada 449 jemaah dilaporkan juga 1 jemaah keloter ini masih dirawat di Arab Saudi atas nama Muhammad Jaleq Pohomu umur 64 tahun Sekretaris PPIH Embarkasi atau Debarkasi UPG Iqbal Ismail menjelaskan dengan kepulangan keloter 12 UPG ini jumlah jemaah haji embarkasi UPG yang telah dipulangkan ke tanah air sebanyak 5.388 orang dari total 16.644 yang diberangkatkan ke tanah suci sementara yang wafat sebanyak 28 orang 27 wafat di Arab Saudi dan 1 orang wafat saat transit di asrama haji Suriam Makassar dari data yang dirilis PPIH Debarkasi atau Embarkasi UPG jemaah yang wafat tersebut berasal dari Sulawesi Selatan 10 orang Sulawesi Tenggara 6 orang Sulawesi Barat 2 orang Maluku Utara 3 orang Gorontalo 1 orang Papua 1 orang Maluku 4 orang dan Papua Barat 1 orang